Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan, tema Renungan dan Saat Teduh kita dengan judul Kau dan Aku adalah Satu. Kau dan Aku adalah Satu. Firman Tuhan terambil di dalam Inji Yohanes 15 ayat yang kelima demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga terima kasih ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini terdiri daripada kesatuan-kesatuan pribadi demi pribadi yang terjadi. Ada kesatuan daripada pribadi dengan pribadi antar manusia, namun yang jauh lebih penting adalah kesatuan antara setiap kami masing-masing pribadi bersama dengan Allah, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber keselamatan, dan sumber segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, temanya Aku dan Kau adalah satu. Apa yang terbayang tak kala melihat tema ini? Buat anak remaja mungkin seperti orang pacaran. Aku dan Kau satu tidak pernah akan terpisahkan. Gunung yang tinggi akan kudaki. Lembah yang dalam akan kuturuni. Lautan yang luas akan kuseberangi. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Aku dan Kau adalah satu. Bukan berbicara tentang cinta yang sesaat. Bukan berbicara tentang cinta yang fana. Cinta yang sesaat dan cinta yang fana adalah gambaran daripada kehidupan manusia yang terjadi. Sesaat dan fana di dalam kehidupan ini. Yang sudah sesaat dan fana lalu kemudian dihianati. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian tak kala cinta itu berakhir dengan penghianatan. Yang terjadi adalah rasa sakit hati, dendam, kepahitan, Tidak bisa memaafkan, bahkan kemudian bisa berakhir dengan keinginan untuk membalas. Bahkan untuk menghilangkan orang yang pernah kita kasihi. Bukankah itu terjadi? Seorang ayah bagaimana bisa membunuh istri dan anak-anaknya? Bahkan seorang ibu bisa membunuh anaknya sendiri. Itulah cinta yang fana dan cinta yang sesaat. Cinta yang ada di dalam manusia. Sebuah hubungan yang terjadi di antara manusia. Hubungan di antara manusia sebelum kita berbicara tentang kau dan aku adalah satu bersama dengan Tuhan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Perkumpulan-perkumpulan manusia tak kira manusia berdosa dan dengan manusia berdosa. Tak kira manusia penuh yang penuh dengan kekurangan. Dengan manusia yang penuh kekurangan. Manusia berdosa dan pendosa. Apa yang terjadi ketidaksempurnaan perkumpulan-perkumpulan di antara pribadi-peridari dalam dunia ini. Baik dalam rumah tangga, baik dalam karir, baik di dalam bisnis, baik di dalam segala sesuatu. Bahkan di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia kedokteran, antara dokter dengan konsumen, antara penjual dengan pembeli, antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan murid. Itu semua adalah hubungan-hubungan satu dengan yang lain. Tidak pernah ada yang sempurna. Dan semua hubungan di dalam dunia ini seringkali, memang dan pada umumnya, itu adalah hubungan timbal balik. Engkau memberikan sesuatu yang aku tidak punya, aku dapatkan dari engkau. Dan aku memberikan sesuatu yang engkau tidak punya, dan kau dapatkan itu dari aku. Di dalam hubungan pendidikan berarti guru memberikan ilmu kepada murid. Dan murid membayar dengan dalam bentuk nominal, dalam uang sekolah, uang pembangunan, dan segala sesuatunya. Kita memberi uang sebagai pembeli kepada penjual, dan penjual memberikan barang sebagai kebutuhan yang kita harapkan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Di dalam setiap hubungan manusia tidak pernah ada yang mengalami yang namanya kesempurnaan. Di dalam setiap hubungan manusia, tak kala kita berharap sedemikian tinggi. Lalu kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Kalau ternyata itu hanya terwujud 80%, itu sudah luar biasa. Namun, tak kala terwujudnya kemudian 20%, anda memberi 100%, orang mengembalikan 20%. Yang lebih parah, anda memberikan 100%, orang memberikan minus dalam kehidupan ini. Sehingga engkau boleh menyebut orang yang seperti demikian adalah orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak paham bahwa kacang lupa kulitnya. Sewaktu kacang itu ada, bagaimana kulit itu melindunginya. Atau kulit, durian lupa kulitnya. Atau kemudian pisang lupa kulitnya. Bagian luar yang melindungi, bagian dalam yang bertumbuh. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ada banyak pengalaman bagaimana kemudian orang saling menyakiti satu dengan yang lain. Satu kisah sederhana. Saya bertemu dengan satu keluarga. Adik kakak bertiga. Yang keluarga adik kakaknya yang kedua itu masing-masing sudah punya, tersebutlah saja, ekonominya sudah baik, sudah punya rumah masing-masing. Sedangkan satu saudaranya ini adalah rumah yang sudah sangat sederhana. Rumah yang boleh katakan tidak terlalu layak untuk ditinggali. Namun, itu juga mau diambil oleh kakaknya. Oleh saudaranya yang sudah punya rumah tinggal. Itulah manusia. Itulah manusia. Keserakahan di dalam sebuah hubungan yang tidak pernah puas apapun yang dimilikinya. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan menjanjikan kalau engkau ingin punya hubungan yang baik dengan siapapun di dalam dunia ini. Di dalam rumah tangga, di dalam berbisnis, di dalam stadi, di dalam bermasyarakat. Di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan dunia ini yang tidak sempurna. Engkau harus menghubungkan dirimu. Mengkaitkan dirimu dengan Allah. Kau dan aku, kaunya adalah dirimu. Akunya adalah Tuhan. Adalah satu. Lalu kemudian, sama dengan sempurna dan penuh dengan keindahan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita sudah bersatu dengan Tuhan, kau dan aku, engkau dan Tuhan adalah satu. Maka hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Hidupmu akan penuh dengan kemenangan di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cacat ini. Di tengah-tengah dunia yang punya banyak alasan. Kita untuk kecewa, kita untuk sakit hati, kita untuk tidak puas, kita untuk tidak bahagia. Di tengah-tengah dunia ini. Namun Tuhan ubah segala sesuatu yang saya sebutkan tadi. Tidak bahagia, tidak sempurna, penuh dengan kekecewaan. Menjadi penuh dengan kebahagiaan. Mengapa? Karena Allah yang menyempurnakan setiap hubungan-hubungan manusia. Sewaktu engkau tidak mendapatkan balasan yang setimpa daripada orang lain kepada engkau. Engkau tetap bersyukur karena engkau mengalami pemenuhan berasal dari Allah. Engkau mendapatkan cinta kasih dari Allah. Engkau mendapatkan berkat dari Allah. Engkau mendapatkan pengampunan dari Allah. Engkau mendapatkan pemulihan dari Allah. Engkau mendapatkan kesegaran dari Allah. Engkau mendapatkan terang yang terbaik dari Allah. Dan Tuhan selalu membukakan jalan buat setiap problem yang terjadi dalam kehidupanmu. Apalagi yang engkau cari di dalam dunia ini. Kalau engkau sudah dapatkan semuanya itu dari Tuhan. Kau dan aku adalah satu, adalah sempurna dan di dalam aku, kata Tuhan. Engkau akan berbuah banyak. Engkau akan berbuah lebat. Engkau akan berbuahkan kebaikan, berbuahkan pertobatan, berbuahkan hal-hal yang luar biasa. Hidupmu akan penuh. Dan engkau menjadi orang-orang yang kemudian dipakai oleh Allah untuk memberkati. Tadkala engkau berhubungan dengan manusia, dengan keadaan, dengan situasi yang tidak sempurna. Engkau menyertakan Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Engkau menyertakan Allah dalam dunia bisnismu. Engkau menyertakan Allah dalam pekerjaanmu. Engkau menyertakan Allah dalam pendidikanmu. Dan engkau menyertakan Allah di dalam segala mimpi dan harapan-harapanmu. Kau dan aku adalah satu. Engkau dengan Tuhan adalah satu. Sama dengan kesempurnaan, keindahan, kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit, maupun di rumah. Tuhan jamaah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi hambatan, kesulitan, tantangan, halangan dalam hidup ini. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharap sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesudah dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Calom sahabat seperjalanan. Engkau dan aku, engkau dan Tuhan adalah satu. Sama dengan keindahan, kemuliaan, terang yang sesungguhnya terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan akan perbaiki kehidupan relasi antara engkau dengan siapapun juga. Dengan mengalami kemenangan dan keindahan. Calom Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.